Intro Beginilah suasana halal bihalal yang dilaksanakan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tabalong di Gedung Ma'arif Nahdlatul Ulama Sulingan Kabupaten Tabalong Acara ini tidak hanya menghadirkan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tabalong namun juga dihadiri pengurus badan otonom Nahdlatul Ulama Tabalong diantaranya ikatan pelajar Nahdlatul Ulama baik putra maupun putri Fatayat NU dan GP Ansor Tabalong Kegiatan halal bihalal ini bertujuan mempererat jalinan tali silaturahmi antar pengurus NU maupun banom NU Tabalong dan memantapkan program kerja ke depan dari masing-masing pengurus organisasi Dalam dialog tadi dibicarakan tentang wacana ataupun ide-ide gegasan yang akan dilaksanakan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama ke depan Kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tabalong sangat menghapus kegiatan ini yang perdana dilakukan pada tahun ini memang mereka sudah berkonsultasi dengan kami dan kami mempercayakan kepada mereka sehingga melihat kegiatannya sukses Kegiatan halal bihalal ini ternyata pertama kali dilaksanakan keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tabalong dan akan dilaksanakan rutin setiap tahun Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan